Hari terakhir Lebaran Betawi, kawasan Monas dipadati ribuan masyarakat pada minggu pagi. Setelah tertunda tiga tahun, ribuan masyarakat dari Jakarta dan daerah sekitarnya bersuka cita menikmati beragam kesenian dan menikmati kuliner khas Betawi. Berikut laporan Ayu Pratiwi dari kawasan Monas, Jakarta. Pemirsa hari terakhir, gelaran Lebaran Betawi kawasan Monas, Jakarta Pusat dipadati oleh puluhan ribu masyarakat yang hadir secara langsung. Bahkan sejumlah pejabat ikut hadir dalam acara ini. Di antaranya PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan juga Bantan Gubernur DKI Jakarta Paujibowo hingga Menteri Perekonomian Kreatif Sandiaga Uno juga ikut hadir dalam acara ini. Acara yang diselenggarakan selama dua hari ini menjuguhkan berbagai macam penampilan, pernak perik dan juga makanan khas Betawi. Menurut masyarakat dengan adanya acara ini mengobati rasa rindu setelah tiga tahun lamanya acara Lebaran Betawi tidak diselenggarakan akibat COVID-19. Wah keren, keren pokoknya. Wah rame pokoknya. Nggak bisa dibilangin dengan kata-kata gitu loh. Dadang! Banyak! Apa nggak kuat? Ini ayam, kera-kera, wah masih goreng. Bang Awi duduk kan nge-deprok. Eh dia makan nanas. Ini orang Betawi-deprok. Main kemonas. Oreeh! Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Adeva Tony, Muhammad Koirudin Ayus, melaporkan.